Terima kasih telah menonton Profil Arnold van der Veen, pemain naturalisasi pertama Timnas Indonesia Mengenal lebih jauh sosok Arnold van der Veen, pemain yang tercatat dalam sejarah sepak bola tanah air sebagai pemain naturalisasi pertama Timnas Indonesia Banyak yang menganggap Timnas Indonesia mulai gencar melakukan naturalisasi setelah era Piala AFF 2010 Usai kesuksesan Christian Gonzalez, saat itu, program naturalisasi dilakukan dengan menggaet para pemain keturunan yang berkiprah di Eropa Dan terus berlanjut sampai saat ini, di era saat ini, Timnas Indonesia bahkan mulai banyak diperkuat pemain naturalisasi Pada laga terakhir skuad Garuda, yakni melawan Argentina, 19 per 6 total ada 5 pemain naturalisasi dimainkan Program naturalisasi ini pun memang belum membawa Timnas Indonesia berprestasi Tapi program ini bisa membuat level dan kualitas Tim Merah Putih meningkat Sosok yang digadang-gadang sebagai pemain naturalisasi pertama adalah Arnold van der Veen yang kemudian menjadi keeper andalan Timnas Indonesia Lantas, siapakah sosok Arnold van der Veen tersebut? Berikut profilnya, dari namanya saja, bisa ditebak bahwa Arnold van der Veen memiliki ikatan dengan Belanda Meski namanya dan fisiknya layaknya warga negeri kincir angin, nyatanya ia sendiri lahir di Semarang Tak diketahui tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Akan tetapi, jika ia bermain bagi Timnas Indonesia di era 50-an, bisa dipastikan ia lahir di Semarang saat Indonesia belum merdeka atau masih bernama Hindia Belanda Karena lahir di Semarang saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda Banyak yang meragukan bahwa pemain yang akrab di Sapa Nol ini berstatus pemain naturalisasi Nol bermain bagi Excelsior hingga 1948 Sebelum akhirnya bermain bagi Tim lokal Indonesia yakni Persija Jakarta hingga 1954 Usai Tim khusus etnis Eropa itu dihapuskan Selama di Belanda, Nol pun masih meneruskan karirnya yakni kalah bermain bagi Fortuna 54 Dan rumornya juga sempat membela Ajax Amsterdam di tahun 1955 sebelum kembali ke Indonesia Jumlah pemain keturunan Indonesia yang tersebar di sejumlah negara cukup banyak Tidak hanya yang bermain di negara Eropa seperti Belanda Ada juga pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Jepang Di Liga Jepang terdapat pemain kembar yang diketahui memiliki darah Indonesia Mereka adalah Riku dan Riki Matsuda Nama keduanya beberapa tahun lalu sempat jadi sorotan media Indonesia Lantas bagaimana kabar pemain kembar keturunan Indonesia tersebut di Liga Jepang Untuk diketahui, Riki dan Riku Matsuda lahir di Osaka, Jepang Pada tanggal 24 Juli 1991 Darah Indonesia didapat Riki dan Riku dari ayahnya yang diketahui berlatar belakang orang Jawa Beberapa waktu lalu saat nama keduanya jadi sorotan publik sepak bola nasional Riki Matsuda sempat unggah foto masa kecil dirinya bersama Riku saat mengenakan pakaian adat Jawa Riki dan Riku memiliki posisi berbeda sebagai pesepak bola Riku berposisi sebagai fullback kanan sedangkan Riki seorang penyerang Riku saat ini tercatat sebagai pemain klub Jelig, Cerezo Osaka Ia sudah cukup lama bergabung di Cerezo Osaka Sebelumnya, Riku diketahui bermain di FC Tokyo Riku juga tercatat pernah membela tim U18 Jepang Sebayak satu pertandingan pada tanggal 18 Juni tahun 2017 Sepanjang karirnya di Liga Jepang Riku total mengoleksi 307 caps dengan mencetak 8 gol dan 25 asid Meski kedua berdarah Indonesia Riku dan Riki bukan menjadi opsi dari PSSI untuk dinaturalisasi Netizen minta PSSI naturalisasi Delano van der Heijden Sudah ngasih kode keras Pemain keturunan Indonesia, Delano van der Heijden Baru saja menandatangani kontrak bersama dengan Feyenoord Selama 2 tahun sampai 2025 Ini merupakan perpanjangan kontrak bagi pemain 18 tahun ini Di Feyenoord Rotterdam, dia bergabung dengan tim U21 Para netizen meminta kepada PSSI dan pelatih Sinta Aeyong Untuk melakukan naturalisasi gelandang serang tersebut Bersama dengan Feyenoord di kompetisi U21 Dia sudah memainkan 7 pertandingan dan mencetak 7 gol Serta memberi 1 asis Dalam unggahan di Instagramnya Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023 Delano mengunggah emot buku dan pulpen, bola, bendera Belanda dan bendera Indonesia Postingan tersebut dikomentari oleh pengurus PSSI Hamdan Hamedan Congrats, emot api, tulis Hamedan Netizen mengomentari unggahan sang pemain Sang pemain sebelumnya ingin main buat Indonesia Sayangnya waktu timnas U20TC di Spanyol pihak klub tidak mengizinkan Delano Tutur A garis bawah Zemi 22 Meski kesempatannya bergabung di timnas Indonesia U20 gagal beberapa waktu lalu Netizen meminta dia bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Piala Asia Januari tahun 2024 mendatang Piala Asia Wahai Snyder Junior Tulis Syaiful garis bawah Wijayanto 1989 Netizen lain menulis Ngasih kode keras padahal, tulis Ed Brim Selain itu netizen juga ramai-ramai meminta ketua umum PSSI Erik Thohir, Hamdan Hamedan, dan Sintayyong memasukkan Delano jadi pemain naturalisasi Netizen menilai Delano sangat cocok menjadi tandem Marcelino Ferdinand di lini tengah Profil Tijani Regenders, pemain keturunan grade A yang kini diincar AC Milan Sosok Tijani Regenders kini tengah jadi sorotan netizen setelah menjadi incaran raksasa Italia, AC Milan Tentu ini jadi kabar baik di tengah upaya PSSI mencari pemain keturunan grade A untuk membela timnas Indonesia Kabar Tijani Regenders diincar AC Milan dibagikan oleh akun Instagram at Football Talenesia Dalam keterangannya, gelandang 24 tahun itu diproyeksikan untuk menggantikan Ismaek Ben Nacer Tijani Regenders menarik minat dari pihak seri A AC Milan AC Milan sedang mengevaluasi gelandang Az Alkemar itu sebelum memutuskan membuka negosiasi Dia akan menjadi pengganti Ismaek Ben Nacer Demikian pernyataan akun at Football Talenesia Tijani Regenders kini memang tengan tampik-apik bersama Az Alkemar Musim lalu ia mampu mengemas 34 penampilan dengan koleksi 3 gol dan 7 asis Lantas, bagaimana kiprah dari Tijani Regenders ini? Berikut ulasan profilnya Tijani Regenders merupakan pesepak bola kelahiran Zole, Belanda Pada tanggal 29 Juli tahun 1998 Saat ini ia bermain untuk klub RADC, Az Alkemar Ada pun darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain berusia 24 tahun itu Didapatkan dari sang ibu yang merupakan orang Maluku Kiprah Regenders di kancah sepak bola telah bermula sejak muda Dimana ia mengawali karir bersama tim muda FC Twente Hanya saja ia bermain di FC Twente hingga tim U17 sebelum dilepas ke CSV 28 Dan bermain selama 1 tahun sejak 2015 hingga 2016 Penampilan Regenders di musim 2022 per 23 sendiri tengah impresif Ia selalu turun sebagai starter untuk Az Alkemar dari 32 penampilan RADC dengan torehan 4 gol dan 6 asis Atas performa apik itu, Tijani Regenders akhirnya dipanggil ke skuad timnas Belanda Untuk melakoni semifinal UEFA Nations League bulan depan Sebelumnya, ia sempat diminati Sinta Eyong untuk dinaturalisasi Tetapi dikabarkan ia menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia Terima kasih kerana menonton!